Korsel perluas dukungan lokal untuk jet tempur KFX Seoul, JakartaGritter.com, Korea Selatan akan memperluas dukungan terhadap perusahaan pertahanan lokal untuk mengembangkan komponen utama berdasarkan teknologi asli dalam negeri untuk meningkatkan industri pertahanan dan menciptakan lebih banyak pekerjaan, kata Badan Pengadaan Senjata. Di rilis Yonhap News, tanggal 16 April 2020, Badan Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, Korea Selatan memesan 11 proyek pengembangan perangkat keras militer dan mulai menerima aplikasi dari perusahaan lokal Untuk mengganti bagian buatan luar negeri dengan buatan dalam negeri, mereka masuk ke dalam program bantuan termasuk proyek KFX yang bertujuan untuk mengembangkan jet tempur generasi mendatang Dan yang akan membangun helikopter bersenjata ringan, lah, sekitar 30 miliar won, US 24,42 juta dolar akan dialokasikan untuk mendukung perusahaan terpilih selama 5 tahun ke depan, kata DAPA Menambahkan bahwa pemenang akan diumumkan pada bulan Juni tahun 2020 Korea Selatan memberlakukan undang-undang pada bulan Februari tahun 2020 yang dirancang untuk memelihara industri senjata lokal Kami akan terus mendukung perusahaan-perusahaan pertahanan lokal yang kompetitif dan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, kata Kepala DAPA Wang Jonghong Sumber Jakarta Griter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!